Sabdo Palon Sabdo Palon adalah sosok legendaris Tanah Jawa di Gunung Tidar, area Jawa Tengah, yang beragama Hindu-Buddha terakhir, yang dekat dengan Raja Majapahit kala itu. Ia terkenal karena pertarungannya dengan Syekh Subakir, selama 40 hari 40 malam, yang berakhir imbang yang akhirnya membuat perjanjian legendaris, yang dipercaya masyarakat Jawa. Patung penggambaran Sabdo Palon di Candi Ceto, namanya disebut-sebut dalam serat Dharma Gandul, ditulis oleh Ki Kalamwadi, dengan waktu penulisan, hari Sabtu Legi, 23 Ruah 1830 Jawa, atau, Sangka Lawu, Guneng Nesti Nata, sama dengan tanggal 16 Desember tahun 1900. Serat Dharma Gandul adalah, suatu tembang macapat, kesusastraan Jawa baru berbahasa Jawa Ngoko, disebutkan, bahwa Sabda Palon tidak bisa menerima, sewaktu Brawijaya digulingkan, pada tahun 1478, oleh tentara Demak, dengan bantuan dari Wali Songo. Walaupun pada umumnya dalam sumber-sumber sejarah, dinyatakan bahwa, Brawijaya digulingkan oleh Girindra Wardana. Ia lalu bersumpah, akan kembali setelah 500 tahun, saat korupsi meraja lela, dan bencana melanda, untuk menyapu bersih sampah-sampah yang tak diperlukan lagi di Tanha Nusantara atau Tanah Jawa, dan, mengembalikan kejayaan, agama dan kebudayaan Jawa, dalam Dharma Gandul, agama orang Jawa disebut agama-agama budi, yang dahulu ajaran Buddha berdampingan dengan ajaran Hindu. Serat Damar Wulan dan Serat Belambangan juga mengisahkan tokoh ini. Pada tahun 1978, Gunung Semeru meletak. Orang percaya atas ramalan Sabda Palon tersebut. Tokoh Sabda Palon dihormati di kalangan umat Hindu di Jawa serta di kalangan aliran tertentu penghayat Kejawen. Sabda Palon seringkali dikaitkan dengan satu tokoh. Olai, Naya Genggong, sesama penasehat Brawijayafe. Sebenarnya tidak jelas apakah kedua tokoh ini orang yang sama atau berbeda. Ada yang berpendapat bahwa keduanya merupakan penggambaran dua pribadi yang berbeda pada satu tokoh. Saat ini, Petua, ajaran Sabda Palon dijadikan sebuah kitab, yang menceritakan sejarah asal mula Kabupaten Pati dalam bentuk sastra babat yang berisi tentang kebaikan. yang berasal dari leluhur Tanah Jawa. Ragam Arta, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!